Bisa cerita dulu tentang bagaimana awalnya bikin studio kalahan menemukan tempat ini? Ya, sebenarnya cita-cita saya itu ingin punya studio. Tapi saya tinggal di rumah dari imbah saya, di Lempuyangan, di Ronorik Dayan. Jadi, saya kontrak beberapa rumah sebelum dapat tempat ini. Karena kita membutuhkan ruang. Jadi, saya waktu itu berpikir bahwa studio lebih penting daripada rumah. Dan kalau ada rumah, saya berpikir dulu rumah itu berada di dalam studio. Jadi, studio itu lebih kecil daripada rumah. Jadi, waktu terakhir saya kontrak di Roto Wangsan, dekat Sidowarum. Saya melihat ada satu rumah yang kosong, yang orang-orang pada takut dengan rumah ini. Jadi, saya pas lewat ada tulisan rumah dijual. Tapi, pemiliknya itu orang dari Semarang. Jadi, nomor telepon depannya itu sudah dipotong sama tetangga mungkin. Supaya mungkin saya harus kontak sama tetangga itu sebelum beli rumah ini. Tapi, setelah saya ke Telkom, orang Telkom bilang ini nomor telepon Semarang. Kalau tidak salah depannya angka 7 apa-apa. Jadi, 624, terus 7 berapa. Akhirnya, yang saya lihat cuma nomor depannya saja 7 berapa belakang. Jadi, nomor kotanya tidak ada. Setelah saya kontak ke Telkom, saya telepon Pak Nusso namanya. Tapi, sekarang orangnya sudah meninggal. Pak Nusso di Semarang itu. Terus kemudian, kita janjian untuk ketemu di sini. Jadi, dari Ronorik Dayan, saya naik sepeda. Saya naik sepeda sampai sini. Di bawah ponkelengkeng, kita meetingnya gitu. Tapi, dia heran. Kok saya naik sepeda? Dia berpikir, apakah orang ini stress mau beli rumah? Saya bilang, saya tidak bisa naik motor, saya tidak bisa naik mobil. Bisa saja naik sepeda. Jadi, saya naik sepeda. Terus akhirnya, rumah ini saya beli. Terus kita panggil pengacara. Kita panggil notaris. Kemudian, kita beli rumah ini sama tanahnya, sama rumahnya. Dengan harga per meternya 200 ribu rupiah. Jadi, tahun 2001. Jadi, sekitar 400 juta rupiah. Nah, di situ, kemudian saya selidiki. Ternyata, tahun 30-an itu, dari topografi dari Leiden, rumah ini sudah ada gitu. Sebagai rumah residen inspektur polisi Belanda. Jadi, bukan kantor polisi, tapi rumah tempat tinggal inspektur. Jadi, kemudian, jadi di Jogja, waktu itu ada 17 pabrik gula gitu. Yang satu masih sisa itu, rumah pabrik gula madukismo. Jadi, ternyata yang pemiliknya itu dari keturunan Sultan ke-Tujuh. Dari siri Sultan ke-Tujuh. Namanya Doromomo panggilannya. Jadi, nama panjangnya Mahatmos Isfoyo. Nah, orang-orang sini semuanya manggilnya Doromomo. Jadi, kalau saya beli bahan bangunan di mana-mana di Jogja, bilang dikirim ke rumah Doromomo, mereka tahu. Nah, kemudian, sebetulnya nama jalan ini bukan jalan patuan. Jadi, jalan itu saya yang buat sendiri untuk alamat di sini. Sebetulnya yang ada adalah Dusun Patuan. Jadi, ini Dusun Patuan. Jalannya jalan Ambar Ketawang gitu. Kok masuk jalan Ambar Ketawang ini ya? Ini jalan Ambar Ketawang. Panjang buang itu belum? Hmm, hmm. Terus, nggak ada nomernya. Jadi, saya kasih nomor 50. Jadi, saya ngarang jalan patuan nomor 50. Jadi, kalau lihat di Google Map gitu, kadang-kadang ini jalan ini nggak ketemu jalan apa gitu. Karena ini buatan saya gitu. Sebenarnya rumah di Rono Lidayan juga buatan saya juga. Alamatnya gitu. Jadi, di sana itu Rono Lidayan, DN3 nomor 526. Tapi, alamatnya masih pakai alamat lama. Jadi, Rono Lidayan, DN5 nomor 263. Tapi, surat selalu sampai gitu. Walaupun nomornya saya buat sendiri. Yang penting ditempel gitu. Yang penting ditempel. Nah, setelah tahun 2001, saya perbaiki dan saya bangun beberapa. Terus, tahun 2006 ada gempa. Jadi, rumah yang belakang itu hampir seluruhnya rubuh gitu. Jadi, itu saya perbaiki. Tapi, struktur bawahnya masih sama. Itu namanya peringgitan gitu. Peringgitan itu ada ruang tidur, dapur, kamar mandi gitu ya. Dan lain-lain. Jadi, di situ saya perbaiki dan saya tingkat gitu. Nah, kemudian di sebelah selatan, saya tambah yang ruang ini. Terus, bagian bawahnya saya keduk. Dan itu masih banyak baju-baju seragam gitu. Seragam sekolah. Jadi, di sini dulu pernah dijadikan sekolah juga. SD. SD patuhan dulu di sini. Jadi, Baru tahu setelah mengeduk atau? Setelah setelah mengeduk. Tapi, terus sebelah rumahnya itu rumah seni sedarung gitu. Saya beli kursi-kursi kaleng gitu. Dia tahu, dulu sekolahnya dulu di sini, di SD-nya. Dia kasih tahu juga. Jadi, saya tahu sekolah dasar di sini. Terus, ada sungai. Melewati rumah ini, dilewati sungai. Terus, sama sungai kecil ya. Terus, sama pemiliknya diputer. Jadi, sekarang sungainya di sekililing ini. Tadinya lewat tengahnya gini. Jadi, kalau bapak-bapak yang tinggal di sebelah rumah sedia, di Sidoarum, rumah seni Sidoarum itu, bilang, dia kalau kencing, kadang-kadang nggak ke toilet. Dia di sungainya aja. Berarti, memang ada sungai di tengahnya. Terus, baru, dua tahun yang lalu, baru saya aktifkan untuk kegiatan publik. Jadi, sebelum ini, saya masih mengerjakan. Tadinya, saya pikir, harus selesai dulu semua. Karena kita mau ada ruang media rekam, kemudian ada ruang untuk, apa namanya, riset dan development gitu. Ruang riset dan, dan pengembangan dan pembangunan gitu. Tapi itu belum, belum jadi. Menunggu itu jadi, tadinya rencananya nunggu itu jadi, baru dibuka untuk publik. Untuk publik. Maksudnya, publik itu untuk pameran. Ya, untuk program lah. Program workshop, pameran, macam-macam. Tapi kita harus memfasilitasi dulu, seluruhnya, infrastrukturnya, terus kemudian, ruang kerja, kemudian, apa, fasilitas-fasilitas, apa, yang diperlukan gitu. Tapi ini sambil jalan, sambil sudah mulai publik, mulai, apa, menggunakan gitu. Itu di awal yang Yogyakarta Opera Studio? Ya, ada Yogyakarta Opera Studio. Terus ada juga, apa, Sehari Boleh Gila. Iya, Sehari Boleh Gila. Terus ada, apa namanya, apa ya, saya lupa ya, apalagi, itu yang apa. Tapi awal-awalnya emang, dibukanya karena, apa, semangat mulai ada, ada apa sih, maksudnya yang mencari, tempat-tempat seni, baru atau gimana? Iya, sebenarnya ini, apa, kita kekurangan di Jogja ini kan, kantung budaya sebetulnya. Jadi kantung budaya itu, sebetulnya, tidak, tidak apa, tidak dikategorikan galeri gitu. Jadi kalau pameran pun, pameran di studio. Jadi, apa namanya, pengkotakan seni itu, sudah begitu, terlalu, ini ya, terlalu, membatasi, membatasi, apa namanya, ruang gerak eksplorasi seni gitu. Jadi kantung budaya itu, saya kira, lebih, lebih fleksibel, dan lebih, melihat bahwa studio itu, tidak hanya, untuk memproduksi karya-karya, apa, dari seniman sendiri, tetapi juga, untuk memproduksi pemikiran-pemikiran baru gitu. Lebih kepada, produksi pemikiran, daripada, artefak, ataupun, produksi karya. Karena produksi karya itu, di belakangnya adalah, intelektual seninya gitu. Jadi, kenapa mas? Kenapa selalu cari tempat anda? Supaya murah. Karena murah. Yang penting murah. Dan hantunya juga, apa namanya, gak mau ganggu seniman lah gitu. Hantunya gak. Ini dia ada, saya, tadi, sampai, ruang gagasan. Sedih sebagai ruang gagasan. Sudah dilanjutkan, atau, lanjutkan yang lebih. Ini, ini udah gak akan. Gimana? Nanti kan sampai studio, sebagai ruang gagasan. Oh, iya. Program tadi ya. Iya, jadi, apa namanya tuh, kalau saya pikir, di Jogja kita kekurangan, apa namanya, kantung budaya. Dimana ini menjadi ruang, apa namanya, ruang, ruang pertemuan, antara berbagai disiplin, keilmuan, dan juga, untuk, ruang sharing, dan, semacam laboratorium, untuk, membuat karya, yang tidak harus, hasilnya yang penting, tapi, proses pembuatan, dan juga, bagaimana logika, manusia itu, bisa akrab, dengan, konsep-konsep estetika, gitu. Jadi, kemengertian, itu lebih penting, daripada, keestetikannya, gitu. Karena, saya kira, di perguruan-perguruan tinggi, seni itu, saya kira, mengaktifkan logika itu, menjadi lebih penting, daripada, nilai-nilai, apa namanya, itu, hanya mencari nilai-nilai kurikulum, yang baik, gitu. Karena, tanpa, mengaktifkan logika, kita, akan kehilangan arah, ketika, misalnya, mendapat nilai A, atau, A+, gitu, tapi, logikanya, tidak, tidak, berfungsi, dan, kita tidak ingin, apa, estetika-estetika, yang hanya kebenaran, jadinya kebenaran, gitu. Jadinya hanya, kebetulan jadi bagus, gitu. lebih baik, kita sadar, tidak bagus, tapi, kita, tahu, apa yang akan kita eksplorasi. Jadi, studio itu, sebagai ruang eksplorasi, dan, yang saya bilang tadi, sebagai, ruang produksi pemikiran baru. Jadi, di sini, kita, juga, mengumpulkan, file-file, dokumen-dokumen, artefak-artefak, ataupun, referensi-referensi, dari buku-buku, dari perpustakaan, apa yang, digali oleh seniman, gitu. Jadi, studio itu, sebagai, satu ruang, yang disebut, miniatur, dari, sejarah yang besar. Jadi, semacam, apa, mikrohistory. Jadi, suatu saat, apabila, ada penelitian-penelitian sejarah, saya kira, studio-studio itu, berfungsi untuk, menyediakan, dan menyiapkan, file-file mereka, gitu. Jadi, untuk penelitian-penelitian, ada mungkin, hal-hal yang, tidak, terbaca, di dalam pengarsipan, tetapi, dia ada, di dalam spirit, yang, ada di dalam, artefak-artefak, di sekitar, studio seniman, gitu. Karena, kadang-kadang, dia punya, mungkin, souvenir, dari mana, dan itu, mengiklami dia. Dia mungkin, punya sobekan, satu artikel, di koran, yang ditempel, di tembok, yang, mungkin orang melihatnya, hanya sebagai benda saja, tapi, dia melihat, tempelan koran itu, sebagai inspirasi, untuk, dia mengeksplore karyanya, gitu. Jadi, bukan seperti, kalau orang kuliah di asri, dia harus pergi ke, jadi perambanan, membuat skate perambanan, tetapi, bahwa artikel-artikel itu, bisa menstimulasi, siniman untuk, mengeksplore suatu, karya, gitu. Jadi, karyanya bisa, dalam bentuk video, dalam bentuk, apa, instalasi, performance, ataupun, seni-seni yang konvensional, gitu. Jadi, idenya itu, tidak lagi benda, tapi, pemikiran, gitu. Itu yang, saya kira, lebih penting, Dimana, nantinya, hasil karya itu, punya referensi banyak, dari penulisan-penulisan, gitu. Misalnya, dari bukunya, Gavien Menzias, tentang perjalanan, Laksamana Cengho, misalnya, yang, yang, tahun 1400-an, dia sudah keliling dunia, misalnya. Ini bisa mengilami seniman, untuk, membuat karya-karya, gitu. Kemudian, ruang imajinasi, seperti, apa namanya, Atlantis yang hilang, gitu kan. Ternyata, ada di daerah Indonesia, misalnya. Nah, itu juga bisa mengilami seniman, membuat, sesuatu karya seni, gitu. Nah, kalau kita, harus, apa, mereferensi dia, dengan objek apa yang dibuat, saya kira, itu, apa, apa namanya, terlalu fisik. Ya, apa namanya, kalau dulu, dalam seni modern, mungkin itu penting, gitu. Misalnya, tentang cari borobudur, candi, topeng, atau, tentang motif-motif dibatik, kayak gitu. Tapi, saya kira, inspirasi dari, pemikiran-pemikiran itu, saya kira lebih penting. Karena itu, studio itu, untuk memproduksi, pemikiran-pemikiran, baik, secara intuitif, si seniman sendiri, maupun, dari, dialog, gitu. Misalnya, kita bikin workshop, kita bikin, apa namanya, seminar, atau, diskusi, gitu. Jadi, sharing, pemikiran. Selain juga, ada pameran, gitu. Jadi, kayak kemarin itu, tahun kemarin, kita ada pameran, tiga seniman, yang dua, dari Afghanistan, yang satu, dari Inggris, gitu. Itu, tentang, mempertanyakan tentang, apakah seni kontemporer itu, masih ada, atau sudah mati, gitu. Kalau kita lihat, metaforanya sebenarnya gini, galeri itu, sebenarnya ruang tamu, ruang pajang. Studio itu, dapur. Nah, sekarang itu, restoran, itu yang, dapurnya itu, justru bukan di belakang, bagian belakang. Restoran itu, justru, dapurnya itu, di depan. Jadi, konsumen itu, bisa tahu, bumbu apa sih, yang dimasukkan, di makanan dia. Ya kan? Sudah gitu, kalau di belakang, itu jangan-jangan, di-recycle, sama yang, yang masak. Nah, ini sudah masih banyak nih, kita nggak tahu ya, apalagi kalau dikasih MSG yang banyak, supaya gurih gitu kan. Jadi, kita sebenarnya, studio itu seperti dapur yang, kalau di restoran, dapurnya di bagian depan. Jadi, konsumen, atau masyarakat, bisa lihat, jelas, kita ini bikin apa sih sebenarnya. Terus, tidak ada rahasia di situ. Jadi, selama ini kan, studio itu hanya untuk, untuk pribadi, eksplorasi seniman secara pribadi. Bahkan, mau masuk ke studio aja, kadang-kadang, nggak semua orang bisa masuk. Kemudian, apa namanya, semua masih berpikiran yang sama gitu, bahwa, nanti takut dicuri, idenya, kayak gitu. ruang sakral, terus hanya tamu-tamu tertentu, yang bisa masuk. Tapi, saya kira, fungsi-fungsi studio, saya kira, sudah tidak seperti itu gitu. Apalagi, sekarang ada dunia, dunia, apa namanya tuh, dunia maya ya, dunia, internet ya, yang ada Instagram, ada Facebook, ada segala hal, yang, orang masuk itu, misalnya dilarang, memotret dengan kamera, tapi orang punya handphone, yang bisa motret juga. Jadi, udah nggak bisa dibatasi gitu, ininya. Jadi, saya kira, studio itu, apa, punya fungsi-fungsi sosial, yang baru. Kalau program-programnya sendiri, untuk mewujudkan gagasan itu, sejuta langan, kayak, misalnya research, sudah memprogramkan, atau? Ya, kita sebenarnya, masih, masih, apa namanya, mencoba, memfasilitasi, dan menyiapkan, semuanya ya. Ya, kita jadi, mungkin akan buat website juga, tahun ini, kemudian, apa, memfasilitasi ruang kerja, umpamanya, terus juga, kalau ada riset, kita sudah mulai, cuma, masih sifatnya, apa, sifatnya itu, belum, diprogram betul, gitu, secara, secara intensif, karena baru dua tahun, jadi kita, membuat kerangkanya dulu, membuat, balungan, karena balungan ini, yang bisa membuat, apa, tulang manusia ini, yang bisa membuat kita, bisa menjadi, berdiri tegak, gitu ya, jadi, kita membuat strukturnya dulu, yang, yang pasti, gitu, jadi, kita sudah, memfile, dokumen-dokumen, karya saya, misalnya, dan itu, bisa mungkin, bisa menjadi, satu, apa, semacam prototype, nantinya, konser-konserp studio, yang lain, gitu, tapi, bukan berarti, masalah ego, tapi, bahwa, pengarsipan karya itu, sangat penting, gitu, karena, otak dari semua, karya yang sudah ada, itu, ada di dalam file-file itu, gitu, jadi, buku harian, kemudian, sketsa-sketsa, kemudian, foto-foto, sebagai suatu, arsip yang otentik, gitu, bukan, dikarang oleh kurator, ataupun kritiku seni, gitu, semua, ada di sana, jadi, tidak ada karangan-karangan, ya, semua ada di sana, jadi, orang bisa mempersepsikan, data-data objektif itu, untuk, penelitiannya, gitu, karena penelitian, kalau terlalu banyak, apa, persepsi yang intuitif, akhirnya, sesuatu yang tidak objektif lagi, tetapi, kalau semuanya, tulisan ada di sana, bagaimana, pemikiran untuk membuat karya tahun 90-an, tapi, tahun 80-an sudah dirumuskan, misalnya, jadi, rumusan-rumusan, karya yang ada di tahun 80-an, bisa dibaca di karya-karya setelah itu, gitu, itu, kalau sudah di kalahan, punya program tetap, tahunan, bagaimana, kalau sudah di kalahan, punya, kita punya program, tapi, apa namanya tuh, orang, kirim proposal, terus, kemudian, kita masih juga sibuk, sama, apa, aktivitas, karya saya, yang di kalahan dipamerkan, jadi, misalnya, bulannya apa, gitu ya, kayaknya, nggak bisa, karena, senimannya lagi sibuk, misalnya, kayak gitu, masih belum, benar-benar, 100% bisa, gitu, tapi, kita, apa, buat, percobaan-percobaan, misalnya, seniman dari Austria, pameran di sini, kemudian, seniman dari, mana, gitu ya, yang, kemudian, kunjungan-kunjungan, mahasiswa seni, dari IKJ, dari, apa, Universitas Negeri Malang, gitu, dari mana-mana itu, kita, menerima, dan mencoba, untuk, menghadapi itu, gitu, bahkan, waktu sehari, acara sehari boleh gila, kita juga, menyertakan, apa, pasar organik, gitu, pasar kuliner organik, jadi, ada 20-an lebih, grup yang, apa, yang, yang menginstall, ininya di sini, jadi, kita, mencoba, mengakomodir semua, tapi, mungkin, mudah-mudahan, tahun depan, kita sudah, punya program tetap, dari Januari, sampai, Desember, gitu ya, dan, kita, tahun ini, kita akan punya website, jadi, orang bisa lihat programnya, sebenarnya gini, seperti yang saya kuliah dulu, tahun 80-an, banyak sanggar-sanggar yang, contok, hanya beberapa sanggar yang masih, sanggar-sanggar babi, sanggar bewata, tapi, sanggar, misalnya, miliknya, itu, kekek, gitu ya, lebih tahun, itu, sudah dihubung, sudah dihubung, sudah dihubungkan, lah, dan kebaru, semua menjadi fokus, hanya ke, institusi, kesni, pendidikan, tetapi visi, dan, kemudian, nah, setidak, setidaknya, sudah dihubung, ibadah, yang sekarang, secara, spirit, dan, mental, orang-orang, yang bekerja, di sanggar, dengan orang-orang, yang bekerja, di akademisenya, Itu perbedaan, ya kita di sini lebih ke kompetisi, jadi dibuang. Kalau di Sanggar itu saling membantu, jadi kalau ada seniman yang kekurangan dalam masalah skill ataupun ekonomi ataupun misalnya sakit, seniman yang lain berusaha membantu mereka gitu. Tetapi kalau di sekolah seni, itu kompetisi, jadi kalau sakit ya itu urusan dia, kalau tidak bagus ya urusan dia gitu. Nah, kalau saya lihat, apa namanya, kantong budaya itu dia bukan Sanggar gitu, tapi juga bukan Padepokan. Dia semacam ruang di mana berbagai kegiatan budaya, misalnya sastra gitu, kemudian tari, kemudian seni pertunjukan, seni rupa, desain, dan semua bisa mengeksplore di satu tempat gitu, di satu tempat yang namanya kantong budaya, bahkan yang non-seni sekalipun gitu. Jadi, tidak menjadi eksklusif maupun membatasi dengan disiplin-disiplin masyarakat yang lain gitu. Kita bisa bekerja sama dengan, apa namanya, dari disiplin ilmu yang berbeda, misalnya dari Universitas Gajah Mada, misalnya dari, apa namanya, beberapa universitas di Indonesia, misalnya di Jakarta, di Bandung, maupun di Surabaya, dan lain-lain gitu. Jadi, pandangan saya adalah bahwa rumah budaya, apa namanya, kantong budaya itu menjadi keperluan yang berbeda dengan misalnya galeri atau art space atau, apa namanya ya, atau padepokan gitu. Karena, di Padepokan itu, kadang-kadang bisa terjadi satu pendiktian terhadap seniman yang akan membuat sesuatu di sana gitu. Tapi, kalau kantong budaya itu, kita belajar. Jadi, studio, studio itu artinya tempat belajar. Nah, tapi kadang-kadang orang mengartikan bahwa studio itu hanya ruang kecil untuk memproduksi karya aja gitu. Perlu isel atau tembok atau apa, pokoknya dia lebih sederhana daripada rumah gitu. Padahal menurut pemikiran saya, studio itu lebih kompleks daripada rumah. Karena untuk mengeksplorasi karya, kita perlu referensi, perlu buku-buku, artinya perlu perpustakaan, perlu ruang-ruang pendokumentasian, perlu pengarsipan, perlu ruang untuk memperbaiki karya, untuk eksplorasi wayang, untuk multimedia, untuk mungkin pemotretan karya. Mungkin kapan-kapan kalau ada ruang multimedia, kita nggak perlu lagi cari tempat yang sepi yang sebelah mana gitu. Karena di situ sudah nggak ada suara apa-apa gitu. Tapi kita belum punya itu ruang multimedia untuk pembuatan karya video atau pembuatan karya sound art atau yang lain-lain gitu. Berarti pengelolaan masih dipegang Pak Medo sendiri ya karena program flexible dengan menyesuaikan kegiatannya Pak Medo. Jadi saya berkata, sudah sudah lewat Pak Medo atau program flexible. Ini untuk diri, bagi masuk dong, membahas pengelolaan. Hmm mbak. Selahan, kita harus jatuh diri ya. Oh, sendiri-sendiri boleh sih. Ya ya boleh, ini berarti ya. Ah, habis ini, habis ini. Ya, memang kita masih belum ini sih. Belum 100% karena kalau mau dikerjakan dengan sumber daya manusia yang sedikit, kayaknya nggak bisa semuanya bisa dikerjakan gitu. Tapi paling nggak membuat infrastruktur, membuat balungan gitu. Karena... Cepat, Pak. Gimana? Dua tahun termasinya sudah cepat ini jadi kalahan. Ya, dua tahun sebenarnya banyak permintaan sih. Jadi kita terpaksa harus mengini gitu. Jadi permintaan kira-kira kenapa ya? Waktu emang benar-benar karena kekurangan tempat yang bisa mengakomodasi banyak kepentingan. Atau secara lokasi memang carinya tempat yang seperti ini ya? Ya, karena kesudari kalahan ini dibuat untuk memuliakan pengunjung gitu. Jadi pengunjung lihat pameran tapi bisa duduk di sebelah mana yang dia suka gitu. Dan semua bangunan ini unit-unitnya saling bisa berkomunikasi seperti konsep city walk gitu. Jadi semua bisa diakses dan ini seperti playground gitu. Jadi orang suka karena seperti playground, dia nyaman gitu. Setelah lihat pameran dia nyaman duduk di mana, terus mau bikin panggung di mana. Dia bisa memilih, dia bisa memilih sendiri gitu. Kadang-kadang tiga lokasi langsung dipilih untuk satu event gitu. Jadi mereka sudah meng-skenario apa yang akan dibuat gitu. Daripada kita cuma satu ruang terus mau nggak mau harus itu gitu. Setelah lihat pameran paling di depan galeri, terus habis itu ya pulang atau balik lagi lihat gitu kan. Jadi di sini ada kemerdekaan pengunjung untuk relax, untuk kontemplasi ataupun untuk menikmati karya gitu. Kalau saya lihat kebanyakan seperti itu. Kalau seliman-seliman yang pernah memakai ruang ini sendiri gitu, dulu ceritanya atau belakangnya mereka karena mengajukan ke Pak Heri Doro atau Pak Heri Doro menalah? Kebanyakan mereka mengajukan gitu. Jadi ada satu yang namanya battle sketch gitu. Jadi perang sketch-sa. Jadi kita bikin kayak ring tinju, di bawah pohon itu bikin ring tinju, terus di bawah basement itu kita bikin beberapa meja, terus pertandingan sketch antara seperti pertandingan catur tapi sketch. Terus masuk final, masuk finalnya di ruang ring tinju itu. Jadi sketch-sa seperti sport gitu. Jadi seperti 17 Agustus suasananya. Yang MC-nya juga MC seperti kalau ditinju gitu. Terus yang dari seniman tiga orang itu, Mumtaz, Amin, dan David itu, mereka pameran di sini dan mereka memilih ruangnya sendiri-sendiri gitu. Jadi Mumtaz dia tentang taliban, jadi tentang korban-korban yang berceceran gitu. Kemudian Amin itu tentang kebudayaan Persia, dia bikin kuburan di tengah ruangan pameran gitu. Terus David bikin seni multimedia, video, patung kecil kecil, terus di ruang galeri kecil, yang kita sebut Moma kalahan gitu. Itu dia buat di situ. Jadi semuanya biasanya bikin ininya dari ini dia, dari eksplorasi dia melihat ruang ini gitu. Respon ruang. Hmm, respon ruang. Nanti mungkin Mbak Agni bisa lebih menjelaskan ya. Kedepannya, harapannya atau angan-angannya untuk istirahat kalahan itu ingin membuat semacam wilayah laboratorium untuk memikirkan tentang museum-museum yang ada di seluruh Nusantara gitu. Museum Wacana namanya. Kemudian kita juga akan membuat semacam, apa, mendapatkan satu perahu besar untuk semacam pinisi, perahu pinisi. Tapi ini perahu kebudayaan untuk di wilayah Nusantara, untuk proyek residensi, proyek pertukaran seniman dan, apa namanya, pembangunan akademi seni di seluruh Nusantara gitu. Jadi seperti laboratorium kerja untuk pemikiran-pemikiran mendatang untuk Indonesia gitu. Ditahu tentang ini. Tadi kan Mas Heri udah cerita macam-macam rencana, terus asal bulannya menemukan tempat ini. Tapi kalau di Indonesia sendiri, mulai ada di sini, terus ada transformasi apa tuh? transfer pengetahuan gitu mungkin. Saya kerja di sini mulai sekitar bulan Maret 2016, jadi sekitar baru satu tahun saya kerja di sini. Terus di sini saya bantu Pak Heri untuk pengarsipan, untuk digitalize beberapa arsip-arsip lama, kayak foto, terus buku-buku lama, katalog, tapi masih dalam tahap, tahap awal sekali, karena memang background saya dulu seni lukis, penciptaan, jadi bukan yang apa, kayak ilmu sosial atau yang ngerti tentang arsip, jadi kita masih belajar untuk itu, dan ini baru digitalize, tapi juga awalnya saya kerja di sini untuk bantu dokumentasi sama perawatan karya. Jadi karena Pak Heri di sini, dia banyak banget karya instalasi sama lukisan, tapi kita space tempatnya nggak mencukupi. Terus akhirnya, untuk job desk yang itu saya belum mulai, jadi masih yang pengarsipan dulu, dan kebetulan di ruang bawah itu, dekat kantornya Pak Heri, itu kantor saya, terus sebelahnya kita udah ada ruang arsip. Jadi transformasinya beberapa space kita udah mulai ada, kayak yang ruang arsip itu, itu baru dibuat, karena kemarin juga kita ada acara YOS, Jogja Open Studio, nah terus tempat itu kita pakai untuk display seperti perpustakaan mini gitu, jadi orang bisa baca ke sana, bisa mengakses, dan lebih mudah, khususnya untuk mahasiswa yang melakukan penelitian, kayak biasanya kita harus cari di internet sendiri, tapi kalau ini kita udah membuka semua arsip lama, dari sekitar tahun 80-an sampai 2017, dari semua kayak katalog, buku, majalah ada di sana, jadi supaya lebih mudah mengaksesnya, tapi memang kita belum tahap yang, versi digitalnya kita belum ada, karena website sendiri sekarang baru mau dibuat, dan Pak Heri pengennya mungkin besok, saat kita ada acara tanggal 7 Juni, itu acara pameran tunggalnya Pak Heri, semua studio dipakai, nah kita sekalian launching untuk website-nya, nah tapi itu tanggal 7 Juni, jadi itu nanti seperti open studio, tapi ada pembukaannya, terus kita rencananya, pengen ada diskusinya, ada simposium, tapi juga ada studio visit yang tiap minggu ada, nah terus sejak saya kerja di sini, saya juga bantu Pak Heri untuk greeting visitor, jadi kalau misalnya kita ada kunjungan-kunjungan, misalnya nggak ada Pak Heri, nanti saya yang bisa pandu untuk studio visit, terus itu sih, untuk yang program-program lain, yang berlangsungan kita yang denger kan, ada BGB, ada macam-macam, ada pasar organik, nah itu jalur masuknya memang lewat HP, awalnya memang saya kerja untuk pengarsipan dokumentasi, sama perawatan karya, tapi berhubung kita nggak ada orang, dan Pak Heri sejak 2014, kita mulai terbuka untuk publik, jadi banyak orang yang bisa akses tempat ini, nggak hanya untuk studio visit, tapi juga melakukan beberapa proyek, misalnya pameran seni rupa, atau performance, atau diskusi, kita bisa di sini, dan itu yang ngurus semua saya, nah kebetulan kita ada beberapa ruang, yang kita buka untuk orang dari luar itu, bisa mengakses untuk basement, terus lantai dua yang bangunan beton, terus yang di atas, itu juga bisa dipakai untuk pameran, dan itu memang jalurnya mereka harus apply, terus nanti lewat saya, sama Pak Heri nanti, memang dari kita belum ada tim seleksi khusus, kayak kuratornya kita belum ada, jadi masih sangat internal banget, saya sama Pak Heri, terus untuk kayak ke pengurusan, galerinya masih cuma saya kerjakan sendiri, jadi kita belum ada kekurangan orang sih, sampai sekarang, jadi masih dalam tahap adaptasi, karena kita juga seperti Pak Heri tadi bilang, kita untuk acara belum ada yang per tahun, kita udah tahu fix gitu, karena jadwalnya sangat menyesuaikan agendanya Pak Heri, kalau dia ada pameran, saya ikut ngurusi pamerannya dia, jadi kita nggak terima proposal apa-apa, itu masih cuman pameran sendiri juga, masih pameran sendiri, tapi buatmu yang menarik dari Ridono, itu awalnya gitu, jadi awalnya sebelum saya kerja di sini, dulu saya penelitian untuk tesis saya, di UGM, saya neliti salah satu karya instalasinya dia, yang dipamerkan di Arjok, nah terus saya wawancara segala macam, sampai penelitian itu selesai, terus akhirnya dia tawarin saya kerja di sini, dan akhirnya bagi saya ini tantangan yang menarik, karena untuk menjadi seorang seniman, saya lihat dia saat saya penelitian gitu, ternyata arsipnya banyak sekali, dan itu dia kumpulkan sendiri, jadi terus dia nawari saya kerja, artinya dia ingin membagi pengalamannya, terus proses kerjanya dia, saya bisa tahu dan ngerti dari saat dia bukan siapa-siapa, dan itu menarik buat saya, karena bagi saya kadang tugas seniman gitu, kadang mungkin produksi karya itu penting, tapi kayak pengarsipan gitu, ternyata hal yang jauh lebih penting dari itu, karena lewat itu orang bisa menghargai prosesnya, dan ketika karya itu selesai, pemaknaan untuk karyanya jauh lebih besar, jadi yang menarik karena dia pengarsipannya kuat, tapi dari segi pemikiran juga kuat, terus futuristik banget orangnya, jadi ya. Itu yang berlantik kekuatan gitu ya, bisa mengembangkan apa ini, berarti kamu sejak ada di sini, dalam setahun belakangnya, apa ini yang baru? Untuk bangunannya, yang di lantai 3 sama lantai 4 itu, masih baru, tapi masih belum selesai, sampai sekarang, tapi yang lantai 4, rencananya Pak Iri mau bikin roof garden, jadi ada tamannya, terus orang bisa apply untuk pameran instalasi, atau patung outdoor, tapi masih belum selesai, tapi kalau bangunan yang lain, kayaknya saya kerja di sini udah ada, jadi sekitar 2014-an, ini udah ada, jadi saya belum masuk, saya belum kerja di sini. Tapi itu termasuk juga ini, bagian dari provok, sekarang kita lebih pengen tahu, mungkin running programnya itu, kalau aplikasi gitu, itu berarti apakah ada seniman membayar, atau sewa, atau sistemnya? Untuk tempatnya, kita free, kita gratis, tapi waktu kita harus menyesuaikan Pak Iri, terus untuk bayarannya, mereka cukup hanya bayar untuk cleaning service, karena kita nggak ada space ruang yang cukup, untuk karyanya Pak Iri, jadi setiap ada seniman datang, karyanya Pak Iri harus kita pindah, jadi itu harus, apa, kita butuh untuk bersih-bersih, untuk ngangkut-ngangkut, kadang karyanya Pak Iri banyak yang, apa, karya berat, jadi kita harus minta bapak-bapak yang kerja untuk bangunan, mereka harus bersih-bersih, itu ada biaya cleaning service, sama untuk listrik, karena kebanyakan karyanya Pak Iri yang lain, semuanya pakai listrik, dan ketika ada kunjungan, kita nambah, selalu, jadi, agak susahnya di situ, cuman untuk ruang kita free, tapi selebihnya untuk detail acara, itu dari senimannya yang harus menyediakan, kayak konsumsi katalog, banner itu dari senimannya. Tapi berarti kalau sejauh ini, apa, ya mungkin, peran kurator itu nggak, udah termasuk kan, apa memang ada bayangan, punya program yang serius, maksudnya yang serius itu, yang reguler, atau emang enak kayak gini aja, melihat ruang-ruang lain juga gitu, kalau untuk ini, rencananya besok, saya pikir mungkin lebih bagus ada kuratornya, karena awalnya, pas sebelum saya masuk kerja di sini, memang Pak Iri, berencana ingin, ngerekrut orang untuk program, jadi saya pikir, dia memang punya visi untuk buat, galeri sendiri, supaya orang bisa ngakses itu, dan ada orang di situ, tapi cuma ini karena masih, belum stabil, jadi orangnya hanya sedikit, semua ngerjain rangkep-rangkep gitu, tapi, kalau misalnya ke depannya nanti, saya pikir, memang kita perlu ada kurator, dan ada program tahunan, karena kalau sekarang, yang ada cuma saya sama Pak Iri, dan itu, dia pameran, saya pameran, jadi agak susah, tapi, ya masih belum, belum tahu sih. kalau tadi kan kita nanya, soal konsepnya kantor budaya, dia mengingat, waktu jaman yang 80-an, sanggar kayak gitu, menurutku yang, kalau denger-denger cerita kayak gitu, bagaian generasi sekarang, dan melihat, bagaimana ruang-ruang seni yang lain, celah apa sih yang bisa dipakai, ketika banyak seniman membuka rumah? Buat saya sendiri, kalau seniman dia, bikin space sendiri, untuk sebagai galeri, dan itu, asalnya dari studionya dia, saya pikir ini kesempatan yang bagus banget, karena, kebanyakan kadang, kalau kita galeri itu sendiri, udah dibuka, tapi yang foundernya, bukan orang dari seniman, atau siapa, itu campur tangan senimannya, hanya sedikit di situ, dan kita berproses sendiri, terus kita apply, karya udah jadi gitu, jadi gak ada komunikasi, tapi begitu seniman membuat ruang, jadi, kita sebagai seniman yang muda, bisa masuk ke sana, bisa ketemu senimannya langsung, dan ada komunikasi, dan kita bisa belajar dari, tangan pertama, jadi kalau, kadang di galeri kita, karya udah jadi, udah finish, tapi kalau di studio ini, misalnya di studio kalahan, Pak Airi sendiri, dia menekankan proses itu, lebih penting daripada karya jari, jadi ketika ada seniman yang apply, mereka di sini bisa sambil berproses, dan karya itu bisa, belum finish gitu, gak apa-apa, jadi saya pikir, itu yang penting ketika, seniman membuka ruang, untuk seniman yang muda, karena, jalinan interaksinya, jauh lebih besar, program-program di studio kalahan, yang ditujukan bagi seni mantri, masanya untuk membuat, demikian juga, tentang seni, saya menurut saya, adakah program dari studio kalahan, yang pernah dilakukan, bagi masyarakat, yang di sekitar, membuka ruang, untuk masyarakat yang di sekitar, kita biasanya memang, pernah ada dulu, sehari boleh gila, tapi itu pun juga, inisiatornya, dari Pak Dwi Marianto, terus dia, bikin acara di sini, kita ada performance, ada musik, ada macam-macam di sini, dan itu kita selalu mengundang, masyarakat untuk datang, tapi sebelum tahun 2014, Pak Airi sendiri, masih sering ke luar negeri, dan akses untuk ke masyarakat, memang belum ada, seperti sekarang, tapi sejak tahun, dua tahun yang lalu, kita sudah mulai, banyak agenda, yang untuk masyarakat itu masih, mereka masih menjadi penontonnya aja sih, karena kita belum ada yang, bikin agenda sendiri, kecuali yang acara, sehari boleh gila, karena kalau yang acara lain, kita lebih ke, misalnya ada pameran, atau seperti kemarin, ada satu tahun bango putih, terus kadang masyarakat dari sini, mereka juga ikut, mereka juga ikut menikmati acaranya, tapi memang belum ada secara spesifik, target, segmented audience untuk masyarakat, kita belum ada. kecuali, kecuali, selamat menikmati 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 selamat menikmati